Rekam menantikan, walaupun Ujian tidak beranjak ya Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, ternyata saya belum nonton bersama-sama dengan pemirsa semua Mengenai kunjungan yang dipertuan agung dan juga Raja Permaisuri Agung ke negeri Sabah pemirsa Sebab ya pemirsa, jika kita melihat yang dipertuan agung dan juga Raja Permaisuri Agung itu di TV Ataupun di video-video yang disiarkan macam itu Berbeza pemirsa dengan jika kita melihat langsung bertatap mata face to face begitu Kenapa saya ngomong begitu? Sebab ya masa 31 Ogos, hari kebangsaan Malaysia Itu hari ya, saya kan dari pagi lagi dah stand by Jadi masa kedatangan yang dipertuan agung itu memang auranya berbeza pemirsa Macam wow sorak-sorak rakyat Malaysia sewaktu itu kan meriah sangat-sangat Jadi saya nak tengok juga nih ya momen-momen seperti apa nih Di saat yang dipertuan agung dan juga Raja Permaisuri Agung di negeri Sabah Nah pasti ada nih pemirsa yang belum nonton kan Saya akan ajak pemirsa untuk menonton bersama Jom Wow Raja Permaisuri sedang menari Bisnya boleh menari bersama Raja Permaisuri Sabah ini kan macam-macam juga suku kan pemirsa Jadi ini tarian suku mana pemirsa? Sabah bagaimana maksud saya? Macam Sarawak kan ada suku Bidayu, Iban Tua apa Tua? Tua Pasar tradisional Petai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Petai Terima kasih. Terima kasih. Harga boleh naik. Wah, ini budak-budak sekolah ya. Still menari lagi. Oh, melata. Ini agaknya melata, Melirsa. Ini agaknya melata, Melirsa. Ini agaknya melata, Melirsa. Ini agaknya melata, Melirsa. Oh, padu. Mantap. Yang di Petuan Agung. Berat kan, pemirsa itu ya? Berat ya kan? Raja Permesuri pula. Mampukah Raja Permesuri meletupkan belun itu? Kayu pula yang seronok melihatnya. Oh, mestilah boleh kan? Saya cakap lah ya pemirsa, masa 31 Ogos tuh memang rasa berbeza sangat ya. Macam-macam yang saya cakap tadi. Jika kita melihat yang di Petuan Agung dan juga Raja Permesuri di TV dan di video itu tidak sama pemirsa. Kesan-kesannya itu tak sama jika kita melihat secara langsung begitu. Dan satu hal yang saya sangat salut. Banyak hal sih. Tapi yang selalu saya terngiang-ngiang itu ya pemirsa. Di saat yang di Petuan Agung tuh drive seorang gitu ya. Maksudnya yang di Petuan Agung tuh drive semasa banjir di pahang ya pemirsa. Dan airnya itu bukan rendah ya pemirsa. Kalau naik kereta itu dan naik kereta Hilux kalau salah ya pemirsa. Separuh badan pemirsa. Tapi relax aja yang di Petuan Agung. Ya kan? Dan selalu yang di Petuan Agung saya tengok bawa kereta sendiri. Maksudnya bukan bawa kereta ya. Drive sendiri tanpa ada orang yang drivekan begitu. Dan kita tengok di sini jiwa merakyatnya Raja Permesuri ini sangatlah besar. Dan yang paling terkesan itu Raja Permesuri ini tidak pernah pakai barang-barang mewah. Pakaian sederhana seperti rakyat juga ya pemirsa. Oh my God patutlah ramai sekali rakyat Malaysia yang menyayangi. Yang di Petuan Agung dan juga Raja Permesuri Agung ini ya. Sewaktu banjir di Selangor juga ya. Raja Permesuri datang. Masa begitu pemirsa? Masa? Dan ada juga video yang telah dibagikan ya. Momen di saat yang di Petuan Agung dan juga Raja Permesuri Agung akan meninggalkan negeri Sabah untuk kembali ke Semenanjung. Jadi momennya seperti apa? Jom! Sebab saya harus membuka bingkam. Bahasa baju sebelah bagian sebelah Raja Permesuri. Terima kasih. 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 Terima kasih.